Ganga, yang jujur dan berani, menyatakan cintanya pada Sagar saat terjepit akan dinikahkan dengan pemuda lain. Memiliki kekasih, Sagar menjawab ia menyayangi Ganga sebagai sahabat. Ganga menghindari Sagar, justru Sagar yang balik gencar mendekatinya karena merasa kehilangan. Sampai di sini, tayangan terhenti. Sagar menerima pertunangannya dengan Janvi sesuai pilihan ibunya. Saat melayani pesta pertunangan Sagar, Ganga tersengat kalah jengking dan jatuh pingsan. Sagar langsung meninggalkan ritual dan menolong Ganga. Sagar tak beranjak dari sisi Ganga hingga ia sadar. Sagar memaksa mengoleskan obat di kaki Ganga, namun ditolak. Diam dan biarkan aku mengurusmu, Ganga, tegas Sagar. Sekali lagi Ganga sengaja dicelakai anggota keluarga Catur Devi. Ganga yang sedang beristirahat di kamar hampir terbakar. Sagar meninggalkan Janvi dan orang tuanya di bandara demi menyelamatkan Ganga. Akhirnya ia meluapkan perasaannya. Ganga, apa yang terjadi? Jika sesuatu terjadi padamu, bagaimana Sagarmu ini akan hidup? Aku tidak bisa membayangkan hidup tanpamu. Aku mencintaimu, Ganga. Sadar Sagar sudah bertunangan dengan Janvi. Ganga menolak cintanya. Namun Sagar terus mengejar. Mengapa kau terus menghindariku, Ganga? Saat aku menyadari ini cinta bukan persahabatan. Mengapa kau malah menghindarinya? Ungkap Sagar. Apa nama hubungan ini, Sagar? Saat tunanganmu tidak ada, apa aku menjadi simpananmu? Tukas Ganga. Sagar terus meyakinkan Ganga. Ia memakaikan sindor, bubuk merah tanda perkawinan, di depan patung Dewa Krishna. Dulu waktu kecil aku pernah memakaikan ini dan aku lupa. Kini aku memakaikan kembali, ini tanda cintaku. Ganga menghentikannya. Akhirnya Sagar nekat memakaikan sindor justru di depan ibu, nenek dan bibinya. Saat mereka tengah mempersiapkan pernikahannya dengan Janvi. Sagar ditentang keras.